Memirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Revika Sibarani di sana. Revika, seperti apa agenda sidang pada hari ini? Ya, Davi, Lofi dan Memirsa, penyedikan kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang mencerat Syamsul Nursalim bersama dengan sang istri Ici Nursalim masih terus dilanjutkan. Hal ini menanggapi dikabulkannya kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus BLBI yakni Syafruddin Arsyad Temenggung oleh Mahkamah Agung di mana Mahkamah Agung mengatakan bahwa Syafruddin telah terbukti melakukan tindakan tersebut namun tidak termasuk kategori tindakan pidana oleh karena saat ini Syafruddin telah terbebas dari jerat hukum. Dan saat ini, tepatnya pada siang hari ini akan kembali dilanjutkan, sidang lanjutan di mana akan diagendakan pembacaan gugatan perdata yang mana penggugat dalam hal ini merupakan Syamsul Nursalim yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Oto Hasibuan yang mana saat ini Syamsul Nursalim bersama dengan sang istri masih berada di lokasi di Singapura. Oleh karena saat ini, gugatan dilayangkan terhadap badan pemeriksa keuangan di pengadilan negeri Tanggerang dengan dasar gugatan yakni data di situs sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP di pengadilan Tanggerang. Sementara untuk tergugat sendiri tersebut bernama Inyoman Wara yang merupakan auditor BPK dan Nyoman sendiri merupakan salah satu saksi ahli yang dihadirkan KPK saat sidang Syafruddin. Dan salah satu peptitum dalam gugatan ialah agar pengadilan mengatakan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas kepada Syamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004. Dan pihak KPK sendiri ini memberikan dukungan penuh kepada badan pemeriksa keuangan terkait kasus sidang perdata pada hari ini dimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu pihak KPK ini telah menjadikan Syamsul Nursalim bersama dan istri sebagai tersangka oleh karena sampai saat ini pihak KPK masih terus melakukan penyidikan terkait kasus perdata ini. Demikian yang bisa kami informasikan. Davi dan Lofi Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Baik, terima kasih.